Berjumpa lagi dalam mata kuliah biologi sel. Kalau sebelumnya kita bicara tentang protein, kemudian overview-nya, dan juga bicara tentang kloroplas, mitokondria, inti sel, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sintesis protein itu. Dogma sentral dari sintesis protein itu adalah suatu reproduksi. Jadi sintesis protein itu adalah suatu reproduksi yang berupa salah satu penanda suatu kehidupan. Di mana dalam sintesis protein itu, informasi genetik atau genom itu disimpan menggunakan asam nukleat, yaitu DNA. Informasi yang disimpan DNA tersebut itu akan diduplikasikan saat terjadi replikasi atau pembelahan sel, dan juga akan disalin menjadi mRNA, di mana prosesnya disebut proses transipsi. Yang selanjutnya, RNA itu terjadi, RNA yang terjadi itu nanti akan ditranslasikan menjadi urutan asam amino dari protein atau translasi. Jadi sintesis protein itu awalnya itu menggunakan informasi genetik atau genom yang disimpan menggunakan asam nukleat, yaitu DNA. Jadi memerlukan DNA disalin menjadi mRNA, yang selanjutnya RNA akan ditranslasikan menjadi urutan asam amino-asam amino. Nah asam amino ini yang akan menyusun struktur dari protein. Jadi protein bisa dibilang ya, dia kumpulan dari DNA-DNA. Kemudian asam nukleat itu adalah suatu polimer nukleotida yang berperanan dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Kemudian asam nukleotida itu mengandung cincin purin atau cincin pirimidin. Cincin purin, cincin pirimidin, yaitu cincin purin atau pirimidin itu adalah basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1. Yang terikat pada atom C nomor 1, kemudian dari suatu molekul gula atau ribosa atau deoksiribosa melalui ikatan N glukosidik. Melalui ikatan N glukosidik. Nah itu adalah cincin purin atau cincin pirimidin. Nah basa purin itu sendiri itu terdiri atas adenin atau A, kemudian guanin atau G, serta basa pirimidin yang terdiri atas timin atau T, sitosin, dan juga urasil. DNA vs RNA Apa itu DNA? Apa itu RNA? Baik DNA atau deoksiribonucleic acid maupun RNA atau ribonucleic acid itu tersusun atas A, G, C, tetapi T hanya ada pada DNA. Sedangkan U itu hanya ada pada RNA. Dengan demikian setiap nukleotida di sepanjang untai DNA itu memiliki deoksiribosa sebagai gulanya. Dan juga A, G, C, T sebagai bahasanya. Sedangkan pada RNA itu juga memiliki ribosa, sedangkan dia tidak punya T tetapi punya U. Jadinya yang DNA, A, G, C, T pada RNA, maka A, G, C, U sebagai bahasanya. Kemudian DNA vs RNA. Pada RNA, gulanya adalah ribosa. Nih, pada RNA, gulanya adalah ribosa. Kemudian pada DNA, gulanya adalah 2, 2 deoksiribosa. Perbedaan antara kedua bentuk gula tersebut terletak pada atom C nomor 2. Pada RNA, atom C nomor 2 itu berikatan dengan kukus hidroksil. Sedangkan pada DNA, atom C nomor 2 itu berikatan dengan atom H. Kemudian perbedaan umum DNA vs RNA. Kalau DNA itu dia rantainya double helix. Jadi seperti ini ya, rantainya double helix. Kalau RNA itu rantainya tunggal. Kalau pada DNA, itu gulanya deoksiribosa. Pada RNA, gulanya adalah gularibosa. Kemudian adenin pairs dengan tiamin itu A dan T. Urasil itu menggantikan timin. Mohon maaf, ralat ya, bukan tiamin. Tapi timin. Urasil menggantikan timin pada DNA. Kemudian DNA itu tetap ada di nukleus. Kalau RNA itu ditransport ke sitoplasma. Atau cairan dari plasma. Kemudian struktur molekulnya. Struktur molekul DNA itu pertama kali diungkapkan oleh James Watson dan juga Francis Crick. Itu pada tahun 1953, dia sebagai double helix. Nah, untai ganda DNA itu tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang berpilin. Dan kedua rantai mempunyai orientasi yang berlawanan atau anti-paralel. Rantai yang satu berorientasi 5 ke 3, sedangkan rantai yang lain berorientasi dari 3 ke 5. Nah, kedua rantai tersebut berikatan dengan adanya ikatan hidrogen antara basa odenin dengan timin dan antara guonin dengan sitosin. Ikatan antara A dan T itu berupa dua ikatan hidrogen, sedangkan antara G sampai C itu berupa tiga ikatan hidrogen, sehingga ikatan G dan C-nya itu lebih kuat. Spesifitas gampas, angan basa semacam ini itu disebut komplementaritas atau komplementority. Nah, ini adalah pada masing-masing rantai DNA ada ujung 5 fosfat, 5 P, dan juga 3 hidroksi. Kemudian Watson and Crick model of DNA, nah ini bisa dilihat di sini. Jadi DNA, strain-nya adalah double helix, nah ini dia mengandung deoxiribosa dan juga basanya itu mengandung T atau A, kemudian ada P. Nah, ini bisa dilihat, ini namanya komplementari base pairing-nya adalah ini ya, G dengan C, C dengan G, T dengan A. Jadi dari deoxiribosa dia basanya, basanya adalah pairing, komplementari pairing-nya ini antara G, C atau A, T, T, A, seperti itu. Kemudian struktur molekul DNA itu, struktur paling umum itu terdapat di alam. Kemudian struktur semacam ini disebut sebagai struktur untai putar kanan, dan struktur tersebut dikelompokkan sebagai tipe B. Oke, molekul DNA tipe B itu mempunyai lekuan besar dan juga lekuan kecil. Dibandingkan dengan tipe A, lekuan besar pada tipe B lebih mudah mengikat protein tertentu, karena lekuan besar pada tipe A lebih dalam. Nah, bentuk A itu menyelebih menyerupai konformasi bagian untai ganda molekul RNA atau misalnya pada tRNA. Nah, ini adalah struktur molekul DNA. DNA tipe Z adalah satu-satunya DNA yang untai-annya mempunyai orientasi putar kiri atau left-handed. Nah, molekul DNA tipe semacam ini mempunyai kerangka gula fosfat yang berbentuk zigzag, seperti ini. Nah, kalau yang DNA helix putar kanan, maka dari 5 ke 3, dia memutar ke kanan. Tapi kalau yang DNA helix putar kiri, nah dia maka dari 5 ke 3, tapi memutarnya ke kiri. Sintesis protein atau pembentukan protein itu memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunannya. Informasi genetik pada double helix DNA itu berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Dari DNA nantinya berupa kode sandi, nah kode sandi akan dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode sandi pada RNA itu nantinya akan dirangkai menjadi asam-asam amino, peptida, polipeptida, sampai hingga akhirnya terbentuk suatu protein. Jadi, protein-protein yang terbentuk itu akan menyusun sebagian besar komponen di dalam tubuh. Contohnya, myosin, aftin, keratin, kolagen, hemoglobin, dan juga insulin itu adalah zat-zat dalam tubuh yang dia itu tersusun dari protein-protein. Ada pun sintesis protein itu ada 3 tahapannya. Jadi, tahapan pertama adalah adanya replikasi DNA, dilanjutkan adanya transkripsi, dan juga translasi. Kemudian, replikasi, transkripsi, translasi itu apa, prosesnya seperti apa, mari kita lihat. Replikasi itu adalah proses perbanyakan bahan genetik. Kemudian, pengkopian rangkaian molekul bahan genetik atau DNA atau RNA itu sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Jadi, menurun gitu ya. Nah, rantai DNA hasil replikasi itu mempunyai pasangan basa yang komplement dengan DNA template-nya. Misalnya, A itu T, kemudian G itu mempunyai pasangan C. Nah, itu model replikasi DNA itu ada 3 model, yaitu adalah model konservatif, semi-konservatif, dan juga ada dispersif. Nah, yang konservatif terlebih dahulu, itu rantai ganda DNA induk itu langsung membentuk salinan berupa rantai ganda DNA baru tanpa ada pemisahan rantai ganda DNA induk terlebih dahulu. Nah, itu langsung, langsung, first generation dan second generation-nya, itu langsung membentuk salinan yang baru. Tapi, kalau yang semi-konservatif, itu rantai ganda DNA induknya membuka atau memisah terlebih dahulu, sehingga terbentuk dua buah rantai tunggal DNA. Kalau yang dispersif, itu rantai ganda DNA hasil replikasi pertama maupun replikasi kedua dari DNA induk, itu langsung mengandung segmen campuran antara rantai DNA induk dan juga rantai DNA yang baru. Nah, itu model replikasi DNA bedanya. Kemudian, enzim-enzim yang berguna atau yang terlibat dalam replikasi DNA itu ada yang namanya topoisomerase, helikase, single strain DNA binding protein, ada primase, ada DNA polimerase, ada DNA polimerase 1, dan juga DNA ligase. Nah, nanti masing-masing fungsinya bisa kalian cari sendiri. Tahap replikasi itu adalah enzim topoisomerase, itu mengendurkan DNA supercoil dengan memotong dan juga menyambung kembali rantai DNA-nya. Dari sini dipotong, kemudian nanti disambung kembali rantai DNA-nya. Ada pun tahap replikasinya, itu yang berperan adalah enzim helikase di sini, yaitu adalah pembukaan double strain DNA melalui pengerusakan ikatan hidrogen oleh enzim helikasenya. Nah, jadi double strain DNA-nya dibuka oleh enzim helikase, itu merupakan tahap replikasi. Kemudian, pada tahap replikasi, single strain binding protein itu menstabilkan single strain DNA dan mencegah terbentuknya ikatan basah. Nah, nanti adalah enzim single strain DNA binding protein. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah enzim primase mensintesis primer pada DNA template-nya. Nah, dan tahap kelima, pada tahap replikasi, itu yang berperan adalah DNA polimerase 3. Nah, DNA polimerase 3 itu mensintesis DNA pada leading strain maupun pada lagging strain-nya. Kemudian, tahapan selanjutnya, DNA polimerase 1 itu menghilangkan primer melalui aktivitas exonuklease 5 ketiga. Dan kemudian, DNA polimerase itu mengisi gap yang kosong. Kemudian, tahap replikasi 7 itu terjadi ligase atau penyambungan fragment DNA oleh enzim ligase membentuk ikatan fosfodiester antara 3 hidroksi dan juga 5 fosfat fragment kedua. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah tahapan transkripsi. Nah, pada tahapan transkripsi DNA, itu akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi itu dapat dibedakan menjadi tiga. Yaitu adalah messenger RNA atau mRNA, kemudian transfer RNA atau TRNA, dan juga ribosomal RNA atau RRNA. Transkripsi itu terjadi di dalam sitoplasma dan juga diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Ada pun molekul mRNA, itu adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya, yaitu proses transkripsi itu akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang menyusun suatu polipeptida yaitu protein tertentu. Molekul TRNA itu adalah RNA yang berperan membawa asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein atau proses translasi. Sedangkan molekul RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom suatu partikel di dalam sel yang digunakan untuk tempat sintesis proteinnya. Nah, jadi prinsip transkripsi itu adalah membutuhkan enzim RNA polimerase, kemudian urutan RNA-nya ditentukan oleh urutan DNA-nya. Nah, salah satu untai DNA itu nanti akan digunakan sebagai cetaan, dan untai RNA itu tumbuh dengan arah dari 5 ke 3, menyusun template DNA-nya. Kemudian, enzim polimerase itu memulai sintesis tanpa primer. Urutan basa RNA itu ditentukan oleh DNA gitu ya, jadi kalau misalnya DNA-nya CCC, TTT, GG, GAAA, maka RNA-nya adalah ini kebalikannya, jadi GGG, jadi C itu menjadi G, C, G, C, G. Kalau T itu menjadi A, G menjadi C, kemudian ini G menjadi C, kalau A itu nanti menjadi U, A menjadi U. Kalau RNA ya, karena kan kalau DNA itu nantinya, jadi dia itu tidak ada T, tapi, jadi kalau ini kan A, T-nya itu kan menjadi A, tapi kalau ini A, A-nya tidak menjadi T, tapi menjadi U. Karena pada RNA itu, dia tidak mengandung T, yang mengandung T itu adalah DNA. T itu adalah basanya ya, yang mengandung basa T, itu adalah DNA. Kalau RNA karena tidak mengandung basa T, maka A-nya tidak diterjemahkan menjadi T, tapi diterjemahkan menjadi basa U. Ada pun tahap-tahap transkripsi, itu adalah tahap inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Tahap inisiasi, itu adalah terdiri atas dua tahap, yaitu holoenzim mengenal dan menempel pada promoter yang spesifik. Kemudian, terbentuk kompleks, terbuka, dan proses inisiasi itu baru berlangsung. Promoter itu apa? Promoter itu adalah bagian DNA di mana RNA polimerase itu menempel untuk memulai transkripsi. Kemudian, proses selanjutnya adalah proses elongasi atau pemanjangan. Jadi, setelah rantai ganda DNA itu pilihannya dibuka, RNA polimerase itu kemudian akan menyusun untayan nukleotida-nukleotida RNA dengan arah 5 ke 3. Nah, pada tahap ini, RNA itu mengalami pertumbuhan memanjang atau elongasi seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogennya. Kemudian, tahap terminasi, itu setelah transkripsi DNA selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula, dan juga RNA polimerase itu segera terlepas dari DNA. Nah, akhirnya RNA-nya terlepas dan juga terbentuklah mRNA yang baru. Ada pun tahap translasi, itu merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari mRNA. Itu menjadi asam amino-asam amino yang akhirnya membentuk protein. Nah, urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet itu akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda pula. Nah, ini adalah mRNA kodon catnya, ini adalah first base-nya, kalau first base-nya adalah U, kemudian C, A, G, kemudian third base-nya adalah U, C, A, G. Nah, ini third base-nya adalah misalnya A, U, C, maka namanya nanti mRNA-nya, bahasanya akan beda-beda. Kalau C, A, U nanti menjadi histidin, kalau C, G, U menjadi arginin, kalau A, G, U menjadi serin, seperti itu. Contohnya, A, U, G itu nanti menjadi bahasa metionin. Kemudian sintesis protein, ini adalah seperti ini, dari DNA, DNA kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, dari mRNA nantinya ditranskripsikan itu menjadi protein. Jadi, awalnya itu DNA diubah menjadi mRNA, dan diubah kemudian asam amino-asam amino itu akan bergabung menjadi protein. Ya, sekian proses dari sintesis protein, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.